Menjelang perhalatan Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika International Street Circuit, sejumlah fasilitas pendukung balapan telah tiba. Salah satu fasilitas yang tiba di sirkuit Mandalika adalah septicar yang digunakan saat balapan MotoGP. Dikutip dari kompas.com, terlihat dua septicar yang terparkir di sekitar gedung race control sirkuit Mandalika. Sebuah mobil hitam dan lainnya berwarna putih. Direktur utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Priyandi Satria menyampaikan, dua mobil tersebut diterbangkan dari Doha, Qatar. Mobil itu akan mengawal keselamatan para pebalap yang berlagak di sirkuit Mandalika. Ada dua BMW yang dibawa dari pihak Dorna, itu nanti pengemudinya juga dari Dorna juga ya, kata Priyandi di Lombok Tengah NTB pada Selasa 15 Maret 2022. Priyandi menyebut, mobil itu tak bisa dikendarai sembarangan orang. Pengemudi mobil itu harus mendapatkan lisensi dari Dorna. Tentunya yang mengendarai setiap hari ini harus memiliki lisensi khusus. Gak bisa ya naik septicar ini sembarangan, kata Priyandi. Tahun ini, kata Priyandi, Dorna memilih pabrikan BMW untuk septicar. Selama musim MotoGP 2022, mobil itu akan berkeliling ke seluruh sirkuit di dunia. Yang digunakan mereka, tahun 2022 mereka pilih BMW. Jadi, akan dibawa ke seluruh sirkuit di dunia setiap tahun ini, kata Priyandi. Di dalam septicar, terdapat alat komunikasi yang terhubung langsung ke gedung reskontrol. Di dalamnya juga ada alat komunikasi dan integrasi dengan reskontrol. Jadi, yang di dalam mobil juga tahu apa yang sedang dibicarakan jelas Priyandi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.